Intro Selama ini, banyak orang Indonesia yang tidak sadar akan dampak negatif dari hutang negara bagi kehidupan mereka. Banyak orang yang mengatakan jika hutang negara bukan urusan rakyatnya. Apakah benar demikian? Utang negara umumnya menjadi tanggungan rakyatnya karena utang negara adalah kewajiban finansial pemerintah yang harus dibayar kembali. Pemerintah biasanya meminjam uang dengan menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya untuk mendanai berbagai proyek, program, atau kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan lainnya. Utang ini harus dibayar kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Cara pemerintah membayar kembali utang ini dapat bervariasi. Salah satu cara adalah melalui pendapatan yang diterima dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Dalam hal ini, utang negara sebenarnya menjadi tanggungan bagi rakyat dan bisnis dalam bentuk pembayaran pajak yang lebih tinggi. Utang yang terlalu besar dan tak terkendali bisa menghambat kestabilan ekonomi atau mengakibatkan beban bagi generasi mendatang. Lantas, apa dampak langsung yang akan dirasakan rakyatnya jika suatu negara gagal dalam membayar utang negara? Dampak kegagalan negara membayar utang, default, dapat memiliki konsekuensi serius bagi rakyat negara tersebut. Pertama, penurunan daya beli. Kegagalan membayar utang dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang negara dan inflasi yang tinggi. Ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa naik secara tajam. Kedua, pengangguran dan pemotongan anggaran. Untuk mengatasi dampak keuangan dari default, pemerintah mungkin akan memotong anggaran untuk program-program sosial, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Hal ini dapat berdampak pada pengangguran, penurunan kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, ketidakpastian ekonomi. Default dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat investasi, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Ini dapat mengakibatkan penurunan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Keempat, krisis keuangan dan perbankan. Dampak dari default dapat merembet ke sektor perbankan yang dapat mengakibatkan krisis keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses dana dan mempengaruhi kepercayaan pada sistem perbankan. Kelima, peningkatan harga barang dan jasa. Inflasi yang tinggi akibat default dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi kualitas hidup. Kenam, pembatasan akses keuangan. Setelah default, negara mungkin sulit mendapatkan pinjaman baru di pasar internasional dengan suku bunga yang wajar. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk mendanai proyek dan program penting. Ketujuh, dampak sosial dan kesejahteraan, pemotongan anggaran dan penurunan kualitas layanan publik dapat berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Masyarakat mungkin menghadapi kendala dalam mengakses layanan penting. Kedelapan, peningkatan ketidakpastian masa depan. Default dapat menciptakan ketidakpastian tentang masa depan ekonomi dan keuangan negara. Ini dapat mempengaruhi persepsi dan harapan masyarakat tentang stabilitas dan peluang ekonomi. Dampak dari default sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang ada. Oleh karena itu, mengelola utang dengan bijak adalah penting bagi pemerintah untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan tersebut, kita bisa mendapat kesimpulan jika utang negara akan ditanggung oleh rakyatnya dan akan sangat berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Terima kasih telah menonton Beri kami masukan dengan komentar di bawah Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya